kita lanjutkan lagi sorry terpotong karena ini rekamannya terbatas hanya 10 menit untuk 1 kali perekaman ya sekarang setelah kita selesai input beban membuat model buat kombinasi beban kita hanya tinggal merunningnya jadi kita pilih analyze run analysis lalu error kita save lagi tidak masalah ya error ya yang penting kita menggunakan software resmi tidak yang crack jadi usahakan saja kita cari program yang legal dimi keamanan kita ini adalah hasil runningnya lalu kita pilih display support reaction untuk melihat reaksi perletakan pada sutur yang kita buat ini lalu kita pilih case nya adalah akibat beban live checklist yang arah X dan arah FZ ya kita yang melihat gaya di arah X gaya di arah Z lalu oke ini adalah reaksi perletakan pada titik A dan titik B pada titik A dan titik B nilai FZ dan juga nilai FX nya itu akibat beban live karena tadi kita input ada beban did beban live dan kombinasi beban jadi semuanya bisa kita cek sesuai dengan kebutuhan kita untuk beban kombinasi klik yang kombo ini lalu pilih misalkan kombo 2 kalau tadi ini gayanya adalah gaya perletakan akibat beban live saja kalau kita lihat berdasarkan kombo 2 seharusnya nanti nilainya akan lebih besar karena kalau live itu artinya 1LL kalau kombo 2 1,2DL tambah 1,6LL jadi artinya dia lebih besar geanya atau reaksi perletakannya apply nilainya lebih besar daripada perletakan yang hanya beban live saja tapi untuk tugas nanti buktikan dengan kondisi beban live saja reaksi perletakannya ya lalu untuk memunculkan gaya dalam pilih display force trace frame force ini untuk melihat beban live pilih yang axial untuk melihat gaya normal lalu shear dua-dua untuk melihat gaya geser dan moment tiga-tiga untuk melihat gaya momentnya ya jadi nilai ini nanti harus disesuaikan dengan hasil perhitungan manualnya lalu untuk tugas seperti biasa rekan-rekan membuat seperti yang kita bahas tadi bersama-sama membuat portal dua dimensi dengan ketentuan sebagai berikut grid x nilainya 5,x grid z 6,z dan penampangnya juga sesuai dengan npm ya xy adalah npm di sini tolong disampaikan hasil perhitungan manual dan tahapan-tahapan pengerjaan dalam pembuatan portal dua dimensinya tinggal di print screen crop buat penjelasannya dikumpulkan ketika perkuliah normal di kelas jadi untuk kehadiran pertama tiga ini nanti tolong di komen saja di videonya buat nama beserta npm nya ya sekian untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya saya memaaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati